Balapan MotoGP Eropa 2020 seperti menjadi mimpi buruk untuk skuad Yamaha. Valentino Rossi tak habis pikir dengan motornya yang mendadak mati di tengah perlombaan. Maafrik finalis hanya bisa finish di urutan ke-13 dalam gelaran MotoGP Eropa. Dengan demikian, peluang finalis untuk bisa meraih gelar juara dunia musim ini semakin menipis. Berkaca pada hasil ini, maka finalis pun meminta Yamaha untuk melupakan gelar juara. Meski masih ada dua seri tersisa, alasan pertama tentunya karena perolehan poin yang dimiliki pembalap Suzuki X-Star, Johan Meir, selaku pemuncak klasemen sudah cukup jauh. Saat ini, finalis menduduki posisi ke-4 di klasemen sementara. Ia tertinggal 41 poin dari Johan Meir. Adapun yang menjadi alasan lainnya adalah motor balap Yamaha tidak cukup cepat. Untuk bisa menyaingi laju Suzuki, maka dari itu, ketimbang membayangkan gelar juara, finalis akan lebih senang jika Yamaha bisa segera melakukan pembenahan supaya mereka mampu bersaing musim depan. Johan Meir, harus membuat kesalahan dan saya harus selalu naik podium, taknya sangat sulit. Saya pikir kami seharusnya tidak lagi memikirkan tentang kejuaraan dunia, tetapi tentang menemukan kecepatan kami. Sebut finalis dikutip dari Duto Motorweb. Kami harus meningkatkan diri. Kami dalam masalah sekarang, akhir pekan ini juga tidak boleh dilupakan. Karena kami harus ingat bahwa kesalahan ini membuat kami harus membayar banyak. Lanjut tembalap yang dijuluki Duto Gun itu. Bahkan, meski dalam pelapan kali ini, saya mulai dari posisi depan, tidak ada yang akan berubah. Sulit untuk melakukannya. Kami harus berusaha untuk bekerja keras dan melakukan yang lebih baik akhir pekan depan, tuntas finalis. Situasi tersebut jarang sekali terjadi. Itulah mengapa Rossi meminta Yamaha melakukan sejumlah perbaikan. Menariknya, saking tidak percayanya dengan kejadian tersebut, Rossi sampai-sampai tidak mampu marah. Melainkan hanya tertawa, aruan saja. Sepanjang musim ini. Motor yang dikenderai pembalap berjuluk Dedukter itu, berulang kali mengalami masalah. Saat mesin motor saya mati, saya tidak marah sama sekali. Saya hanya bisa tertawa. Sebenarnya, mesin tidak rusak, tapi sistem kelistrikannya mengalami masalah. Pada akhirnya, saya harus menyerah. Tidak, Valentino Rossi, saya kemudian berkumpul di Yamaha. Masalah seperti ini tidak pernah terjadi. Dalam 12 tahun terakhir, ucapnya. Tak satu pun pembalap Yamaha, baik tim pabrikan maupun satelit, mampu meraih hasil memuaskan. Fabio Quartararo menjadi korban pertama sirkuit Riccardo Tormo. Dia mengalami kecelakaan pada awal balapan. Raider Perancis berjuluk El Diablo itu, kemudian berjuang dari posisi belakang, sebelum akhirnya membawa pulang 2 poin setelah finish di urutan ke-14. Menanggapi hal tersebut, Fabio Quartararo pun merasa kesal. Situasi ini membuat saya merasa buruk. Rasanya sulit untuk puas dengan pencapaian. Saya pada musim ini, bersama Yamaha, pilihan Anda antara menang atau gagal, ucap Fabio Quartararo dikutip dari GP1. Ketika segalanya sempurna, Anda bisa bersaing, tetapi ketika tidak, Anda mati kutu, kata Quartararo. Oleh sebab itu, Fabio Quartararo mengaku heran, sempat memuncahki kelas men pembalap MotoGP 2020 sebelum tergusur ke posisi kedua. Sejujurnya, saya terkejut masih bisa memimpin, kelas men setelah 2 balapan di Austria dan kecelakaan di Misano. Yang jelas, para pembalap Suzuki selalu ada di podium. Ia tekan walau hanya punya 2 motor, kata Quartararo. Hingga balapan MotoGP Eropa 2020 tuntas di gelar, Fabio Quartararo masih tertahan di peringkat kedua kelas men sementara pembalap. Dia punya 125 poin. Sama banyak dengan rehan Alex Rins dari Suzuki X-Star yang ada di urutan ketiga. Ada pun posisi punca kelas men dipertahankan Johan Mir dari Suzuki X-Star yang punya 162 poin.